Pastinya Anda semua gak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Yuli, Ibu dari keluarga yang sempat tidak makan selama dua hari saat pandemi Corona. Selamat sore Ibu Yuli. Selamat sore Mbak. Ibu Yuli, bisa diceritakan mengapa Ibu sampai Ibu dan juga keluarga tidak makan selama dua hari? Ya, kalau saya ceritakan ya begini ceritanya ya Mbak ya. Jadi, semenjak ada COVID-19 ini, biasanya saya terbantu oleh anak yang pertama di Ekerja. Karena untuk, apa sih namanya, bapaknya suka ngambil itu tuh rongsokan tuh biasanya dia dapet per minggu itu dapet 50 gitu kan. Selama ini dia cuma dapet 20 atau 25 ribu per minggu. Itu. Sedangkan sekarang-sekarang ini mau diual rongsok juga sulit karena lapak-lapak semua udah pada tutup. Nah itu makanya. Jadi setelah Corona ini hanya mendapat penghasilan 20 sampai 25 ribu per minggu Ibu? Iya. Kalau yang gaji harian mah, itu mah diambilnya per bulan gitu. Tapi kan, tapi harian kalau misalkan bapaknya sakit, dia dipotong gitu per hari itu 25 gitu ya. 25 ribu, 20 ribu per minggu dibelikan apa Ibu? Ya, kadang-kadang itu apa, mie instan. Kalau misalkan ada pengen makan nasi ya pakai beras, tapi makannya sama apa aja yang ada. Kayak istilahnya ada garam, ya garam gitu. Bagaimana memenuhi kebutuhan 4 orang anak Ibu? 20 ribu seminggu 4 orang anak, bagaimana Ibu? Ya dicukup-cukupin aja mbak. Walaupun agak meluh anak juga. Cuman mau di gimana lagi kak? Bikin udah sabar aja. Mungkin bukan kita aja, orang lain juga banyak. Jadi warga sekitar tidak tahu dengan kondisi Ibu dan keluarga yang kelaparan, tidak ada yang membantu Ibu? Tidak tahu, karena saya tidak mau orang tahu gitu. Ibu, anak Ibu yang paling kecil usianya masih 7 bulan. Mungkin kalau kita orang dewasa bisa Ibu menahan lapar. Lalu bagaimana dengan anak-anak Ibu yang masih kecil? Iya, nangis aja. Terus kebetulan sekarang lagi sakit. Barusan kemarin ke pus KS Mas. Sakit apa Ibu? Panas, mungkin karena panas dalam nggak tahu apa gitu. Saat ini sudah makan Ibu dan keluarga? Alhamdulillah, banyak yang ngebantung mbak. Saya sama keluarga udah makan sih. Diberikan bantuan apa saja Ibu? Beras, berupa semak kok, telur, penginsan, penyak goreng, kecap. Seperti itu, mbak gula. Itu setelah berita mengenai Ibu tidak makan sekeluarga selama 2 hari, beredar begitu lalu ada tangan-tangan dermawan yang membantu begitu ya Ibu? Iya, Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah membantu Tuhan dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikannya. Lalu kondisi anak-anak Ibu sekarang seperti apa Ibu? Iya, Alhamdulillah baik. Cuma yang kecil aja sakit. Apa yang Ibu harapkan? Ya, saya cuma berharap orang yang mampu memperhatikan orang seperti saya. Ya mungkin bukan saya aja, masih banyak di lingkungan saya juga yang gak punya gitu. Apalagi dalam keadaan begini. Gitu mbak. Selain bahan pokok, mungkin Ibu yang sudah Ibu dapatkan saat ini, apalagi Ibu bantuan, mungkin kebutuhan yang Ibu perlukan, mungkin ada orang-orang dermawan yang mendengar bisa memberikan bantuan kepada Ibu. Ya ada yang ngasih uang juga gitu, itu ini buat beli kebutuhan beda bayi, katanya gitu. Kalau anak-anak Ibu, kebutuhannya apa aja? Ya sebenarnya Mas, saya pengen ini anak yang kedua juga masih sekolah, kelas 2, yang ketiga kelas 4 SD. Pengennya, ya namanya orang tua pengennya anak itu jadi orang lagi tuh. pengen dibantu sekolahnya. Dan nanti bisa lagi terhadap orang tua. Baik, baik, baik. Yang sabar, yang tabah Ibu Yuli, kita harapkan ada orang-orang dermawan yang mungkin melihat Ibu dan juga memberikan bantuan agar Ibu dan juga keluarga bisa hidup lebih layak lagi. Terima kasih Ibu Yuli sudah berbagi cerita bersama kami. Iya, sama-sama mbak. Sampai jumpa di video selanjutnya.